Halo guys, ketemu lagi di channel Mikais Kali ini aku mau bikin video tentang forex Karena sudah lama juga ya aku gak bikin video tentang forex Ini yang ketiga, tentang setup dan signal bar Video yang pertama itu tentang 0.1 itu tentang market cycle Yang kedua tentang market pressure Itu nomor 1, 2 itu penting ya Karena itu basicnya Kemudian yang ketiga, setup dan signal bar Oke, mari kita mulai mempersingkat setup dan signal bar Next slide Apa itu setup? Setup itu secara harfiah, google meaning Artinya di google itu kayak pengaturan Mengorganisir untuk sesuatu hal Jadi semua udah diatur Tapi kalau di forex sendiri Setup itu lebih cenderung Kita kalau search di google, search di youtube Atau dimanapun itu juga Setup itu lebih cenderung Seperti Jadi kalau 1, 2, 3 pattern Itu ada polanya Nah, pola-pola itu kadang yang bilang setup Nah, berdasarkan price action yang aku pelajari Setup itu sendiri bukan hal seperti itu Bukan hanya beberapa pola candle Kemudian itu dibilang setup Jadi, setup itu disini memiliki 2 unsur Jadi, dalam hal ini 2 unsur itu adalah konteks dan sinyal bar Konteks dan sinyal bar Nah, konteks itu adalah bagian pemahaman dari market cycle Market cycle Market cycle itu ada di modul 01Q pertama Dan itu penting sekali Untuk mereview singkat market cycle itu adalah Breakout, pullback Pullback, create channel Channel and then Stop creating a trading range Trading range itu breakout mode Breakout mode itu Either dia going up or going down Dia akan membuat breakout lagi Setelah breakout lagi Dia ada pullback Pullback itu kalau misalnya dia bear trend Pullbacknya ke atas pasti ya Nah, setelah itu dia bentuk channel Dan channel dia transform into a trading range And so on, so on, so on Seperti itu Kedua, sinyal bar Sinyal bar itu adalah gabungan dari beberapa candle Yang membentuk pattern Jadi, setup di dalam price action yang aku pelajari Itu dia 2 2 unsur Pertama, konteks Kedua, sinyal bar Sinyal bar ini Oke Next Jika ingin tahu Seperti apa bar Yang akan terjadi kemudian Di sebelah kanan Maka lihat Bar di sebelah kiri Ini yang disebut konteks Jadi, konteks itu Apa yang terjadi Before Ya, sebelumnya Sebelumnya itu Kita masuk ke area mana nih Kita lagi di area mana Lagi di area breakout kah Lagi di area channel kah Lagi di area trading range kah Nah Nah, itu Konteks itu penting Untuk kita ketahui Kemudian Ditambah informasi penunjangnya itu ya Sinyal bar tadi Oke Nah, ini seperti ini contohnya Ini Ini kan market kita lagi Kalau kita lagi di sini Lagi on the top here To the left itu adalah konteksnya Konteksnya itu kita mana nih Kita konteksnya lagi Trading Lagi trend Lagi trend ke atas Tapi trendnya ini dalam bentuk apa Ini trend dalam bentuk channel Ya Ini terjadi di time frame Kapan aja ya Bisa time frame 5 menit 15 menit Bisa berbentuk seperti ini Karena Forex itu adalah fraktal Ya Itu pahamin juga Ada di video ku juga Tentang fraktal Nah, jadi Untuk memahami apa yang akan terjadi Kemudian Kita harus melihat konteks Karena ini terjadi channel Channel itu N-nya apa Channel itu N-nya trading range Jadi probabilitas kemudian terjadi itu Dia nggak akan langsung turun Gini Dia nggak akan langsung turun Dia akan Membentuk Apa namanya Trading range Kita bisa putus itu dari sini Kita lihat Ini breakout lagi ya First breakout Ini bisa dibilang pullback Ya Ini channelnya dia Channelnya ini bentuk Wage Ya Wage Habis itu dia bisa tes nanti ke bawah ini Itu semua adalah di probabilitas Jadi pertama Kalau kita mau tahu Apa yang akan terjadi To the left Eh, to the right Look to the left Lihat konteks Dan Combine dengan Price action dari candle itu sendiri Lagi area mana nih Yang terjebak Beer trap the bulls Or bulls trap the bears Something like that ya Kemudian Nah ini juga Ini yang dari Contoh yang Beer trend Kita mau tahu di sini nih Apa nih Ini seperti ini Kesebelah sini apa Kita bisa lihat Ini breakout Ini pullback dia Channel Trading range dia small And then breakout again And then pullback Ini ada probabilitas Kemungkinan dia Kemungkinan dia bentuk channel Atau Trading range Di sebelah sini Tapi Karena ini Breakout terjadi Di end Di akhir Dari trend Itu Di price action Disebut Climax Oke Ketika climax Itu biasanya balik To start of climax And then try Half the size Of ini Satu Dua Tiga This wage Tes ke sini nanti Jadi ini Ada kemungkinan Dia Kalau di Nanti ke video berikutnya Major trend reversal Itu dia making Major trend reversal Higher low Ini Higher low yang ini Ini lower low nya dia Dia tes ke sini Kemudian dia Probabilitasnya Dia bentuk Trading range Di area ini Tes Half 50% Dari Wage ini Nah Itu dia Yang tadi itu Kita tahu Dari Seperti apa Itu dari market cycle Terus kemana nanti Dia larinya Itu kita tahu Dari candle Yang terjadi Oke Nah Kita masuk ke Entry bar Tadi pemahaman Tentang konteks Konteksnya market cycle You have to know What market cycle And what you are Lagi dimana Seperti itu Sekarang kita masuk Ke sinyal bar Dan entry bar Jadi Dibagi dua ya Yang bagian sinyal bar Untuk mendukung setup Konteks Tadi Jadi sinyal bar Dan entry bar Oke Entry bar Bar adalah bar Dimana kita Memasukkan 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 Salah ketika Order kita di market Kemudian sinyal bar Adalah bar Sebelum entry bar Dimana bar tersebut Memberikan kriteria Ya Ingat Kasih kriteria Yang kita membuat Order market Oke Next Sinyal bar yang terbaik Adalah Reversal bar Nah Reversal bar ini Yang paling orang Suka Kalau di Price section Price section Itu ada yang bilang Pin bar Ada yang bilang Apalah Banyak term lah Masing-masing orang Beda Tapi Untuk aku Itu Untuk mendukung Konteks tadi Itu ada yang namanya Sinyal bar Dan entry bar Oke Next Ya ini dia Contohnya Kelihatan gak ya Coba aku gedein Gede-gede Gede Ya Ini dia Jadi Ini S Itu sinyal E itu entry Oke Nah Eh ternyata Kalau aku gedein Dia berubah ya Oh enggak Ini Ya yang ini Kelihatan ya Ini itu adalah Sinyal bar Ini entry bar Yang garis Biru ini Adalah entry One tick above Sinyal bar Kita entry Stopnya biasanya Di sini Yang di bawah Nah Kenapa Entry di sini Ini kan Trading range Ya Dia trading range Ini harusnya Garisnya gak ke bawah Dia trading range Coba aku kecilin dulu deh Ah Sama aja Iya Gak apa-apa Oh Berubah dia Ah gini Sanya aku Nah ini dia Ini dia Nah gini dia Yang bener nih Ini sinyal bar dia Ini entry bar One tick above Yang ini Satu bull bar Ini small bull bar Inside this bear bar ya Ini adalah trading range Which Triangle Triangle Trading range Expanding triangle Itu breakout mode Breakout mode itu artinya Dia mau Menuju ke breakout Either going up Or going down Itu kita bisa lihat Dari konteks tadi Nah Ini Reversal bar Ini Ini sinyal bar Untuk entry Nah seperti ini Kita entry di sini Stop lossnya di bawah ini Atau the last Like Ya Bull like Nah ini seperti ini Kita masuk Nah ini wage Satu dua tiga Terus yang ini Ini sinyal bar Yang merah ini Sinyal bar Nah ini Entry bar nya Seperti itu Ada sinyal Ada entry Jadi Jadi bukan Konfirmasi Bukan menunggu konfirmasi Tidak hanya Sinyal bar aja Sinyal O Ini udah Bisa gitu loh Jadi bukan konfirmasi ya Sinyal And entry bar Oke next Eh Ntar aku kecilin Nah ini dia Kondisi minimum Syarat Bull reversal bar Oke Ini syarat nih Ini harus diingat nih Dipahamin nih Harus di Mengerti Jadi Ini video aku Tujukan yang memang Buat serius ya Jadi Bull Bull reversal bar Bull reversal bar Itu artinya Pembalikan Bar pembalikan Setelah bear ya Makanya dibilang Bull reversal Jadi itu terjadi Setelah bear bar Yang tadi Yang di slide Sebelumnya Kemudian Dia close Di atas midpoint Terhadap High low High low bar Itu ya Kan ada Ada open close Ada high low Ya Nah dia close Di atas midpoint Midpoint itu artinya 50% 50% itu Bilangan yang penting ya Untuk Bikin Program ya Terus Dia Bull reversible Itu create Bull body Bull body nya itu Kalau kita lihat Ke atas lagi Syaratnya Di atas midpoint Midpoint dari Bear yang sebelumnya Artinya Bull body nya itu Gede Ya Tail di atas kecil Atau tidak ada Nah Lebih sukai Di atas itu Tidak ada tail Kenapa? Karena kalau tail Terjadi di atas Itu juga Menunjukkan Ada Apa namanya ya Dia tidak Strong enough Untuk Breakout ke atas Jadi prefer Itu dia Bull close On the top ya Terus Kemudian Lebih suka Punya tail Di bawah Kenapa tail Di bawah? Jadi tail itu Sendiri adalah Trading range Area dimana Naik turun Naik turun Naik turun Bisa dibilang Area dimana Orang Indecision Ya Decisionnya Hasilnya Yang tadi Bull body Oke Jadi itu Kondisi minimum Pertama Terjadi setelah Bear bar Terus Close nya di atas Midpoint Based on High low Previous bar Itu bear bar Terus Create Bull body Tail di atas kecil Atau tidak ada Sama sekali Terus Lebih disukai Memiliki tail Yang bawah Kemudian Ini ada lagi Jadi ada berapa Tadi Ini ada 5 Ada 9 Hafal Mengertiin 9 Terus Open nya Dekat dengan close Bear bar Atau di bawah Nah Jadi dia Open Sinyal bar Tadi Ya bukan entry bar Open Sinyal bar Tadi Itu Di bawah Dari bear bar Atau Near Atau di bawah Seperti itu Di bawah Lebih baik Di bawah Lebih baik Terus dia punya tail Lagi di bawah Itu nunjukin Di bawah itu Trading range Trading range itu apa Breakout mode Breakout nya kemana Hasilnya Ke Body yang di atas Terus Close lebih besar Daripada 50% Sebelumnya 50% Yang ini Itu dari Jadi ada 2 kriteria Body bar Yang Biar yang tadi 50% Midpoint Atau Dan Yang 50% Dari Body ini Apa namanya Itu Sinyal bar Tadi 50% Dia Close nya Di atas Terus Tail di bawah Itu Seperti Sampai Dengan Setengah Body bar Yang terjadi Paham gak Agak susah Tapi gak susah Sebenarnya Nanti Kita lanjutin Terus Lebih disukai Jika tidak ada Tail di atas Jadi ada 9 Kriteria Buy Signal bar Next slide Ada lagi 9, 10, 11, 12, 13 13 Tidak banyak overlapping Overlapping Tidak banyak overlapping Itu Kalau disini Di chart Nah ini Dia gak overlapping Itu artinya Disini itu gak Kosong Ini trading range Overlapping Gak overlapping Itu ya ini Di atas ini Seperti itu Terus mana tadi Ini ya Bar setelah Sinyal bar tadi Itu bukan Doji Bukan doji Kalau setelah Sinyal bar tadi Doji Itu fail Tapi kalau Dia Bull bar lagi Itu namanya Follow through bar Follow through bar Dan close Yang membalikan Close sebelumnya Ini agak Agak Susah nih Close membalikan Close sebelumnya Ya diterima aja dulu Seperti itu Nah Kemudian untuk Kondisi minimum Syarat Bear Reversal bar Itu sama dengan Tadi Bull yang ada 13 itu Cuman dibalikin aja Base Sinyal bar Sama dengan Kiri sebelumnya Ya Untuk aku singkat Video Jadi Liatin yang tadi Yang video ini Dipahamin nih Terjadi setelah Bear bar Close nya Mid point Terhadap High low Bear Bear bar Sebelumnya Previous Bear bar Create Bull body Tail on top Is very small Or Prefer Gak ada Terus Lebih sukai Tail bottom Terus open Near close The previous Bar Bear bar Or Even Kalau dia di bawah Lebih jauh Lebih bagus 50% Close nya 50% Dari Bull body Dari Range Bull bar Oke Kemudian tadi Mana Oh ini dia Tadi ini Dan kemudian ini 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 yang Set Yang Yang biasa orang bilang Pin bar Set up To bar reversal Dan ini paling umum terjadi Jadi setiap sinyal bar Setiap sinyal bar Itu adalah Reversal bar juga Setiap sinyal bar Artinya Sinyal bar yang membalikan Dari Bear Terus muncul Sinyal bar ini Ini adalah Reversal bar juga Cuman kita Ambil Entry disini Atau di Next bar lagi Ketiga Kenapa disebut Bar reversal Karena Melampaui Dua bar sebelumnya Seperti itu Contohnya Seperti ini Treat them exactly Like another Signal bar Sama They Form a signal bar On higher time frame Oke Jadi ini Tubah reversal Kayak ini Coba aku gedein Ini dia Ini tubah reversal Ya Jadi yang ini pun Reversal bar Yang small Ini tubah Reversal cell signal Ini yang tadi aku bilang Coba Lihat yang ini Itu Close-nya dia Dari bull Ini kan Reversal bar Beer bar Berarti dia syaratnya 50% dari ini Yes Memenuhi Tail on the bottom Enggak ada Justru tail on the top Ada Prefer Bener Terus dia close 50% dari Beer body ini Ia memenuhi Terus apalagi syaratnya Yang paling penting 50% dari Yang body ini Bodi beer bar Itu bisa diklasifikasi Nah Ini sinyal Entry-nya mana Dua atau tiga bar Setelah sinyal Itu dia Itu dia Seperti ini Ini Kalau misalnya mau ngikutin syarat tadi Ini beer Ini bull ya Ini Ini Bull ke beer Ini beer ke bull Ini Bicycle Dari beer itu 50% dari bull body ini Yes 50% Tapi ini kurang bagus Karena apa Dia Masih ada Tail on the top Tapi ketika ini Higher time frame Dia tail on the topnya Enggak ada On the higher time frame Nah itu dia Terus 50% dari Bull di yang Bull ini Memenuhi Terus no overlapping Yang ini no overlapping Di sini Ya No overlapping Itu syaratnya yang Di slide sebelumnya Nah Ketika syarat-syarat tersebut Memenuhi Oke Kita bisa ikut Sell signal Jadi price action ini Kalau Aku Lebih Banyak Itu Bikin Apa ya Create Program Expert advisor Jadi dia running On tick Untuk Mengevaluasi Ya Gitu Nanti deh Pokoknya begitulah ya Jadi ini syarat-syaratnya Pahamin market cycle Pahamin Sell signal Nanti kalau sudah paham Lu bisa terjemahin dia Ke Program Language Jadi dia On tick Langsung dia Jalanin Dia langsung analisa Kasih You Informasi Mau masuk apa enggak Oke Mana tadi dia Ini dia Oke Kemudian next slide You ini dia Hmm Signal bar Memerlukan konteks Ya Itu tadi dia Signal bar Memerlukan konteks Strong signal bar Sendiri tidak cukup Ini dia yang bahaya Karena kalau Kalau kita hanya Si strong Signal bar doang Ngandelin itu doang Artinya kita hanya Ngandelin pattern-pattern Yang seperti di awal Aku bilang Without knowing What happened On the left side Ya Jadi penting banget Untuk tahu konteks Jadi konteksnya Dia tadi apa Market cycle Dia trend Trading range Breakout Kemudian Berkaitan dengan Modul sebelumnya Ini sangat berkaitan Tentang pemahaman Tekanan beli Dan tekanan jual Jadi modul 01-02 Itu dipahamin Pahamin Coba mengerti Biar nyambung Yang ke Signal bar Sama Entry bar Sama Setup ini Kalau misalnya Yang di 01-02 Kalian enggak paham Nonton video ini Hanya nambah-nambah Informasi sekilas saja Tapi enggak apa-apa Aku kan mau berbagi saja Oke Exploring the chart Wah Kayaknya karena sudah 20 menit Exploring the chart-nya Next time aja ya Tapi Yang seperti aku bilang tadi Seperti ini Konteks penting Sinyal bar Reversal Itu Kita harus tahu Seperti apa dia Kalau exploring singkat Itu Kayak Mana ya Ini Kita bisa Ini konteks Yang tadi aku bilang Mengandalkan Mengandalkan pattern sendiri Kayak ini bisa dibilang Pembalikan arah Enggak juga Karena konteks kita Masih di channel Jadi dia belum balik arah Setelah channel Ya trading range Jadi jangan harap Ini break EMA ini Terus naik ke atas Salah Wrong Jadi ini memang Ini kan Beer Beer body Eh beer Terus ini Bull body Terus kalau kita Tidak tahu yang terjadi Di sebelah ini Coba Nanti aku pause dulu Oke ini exploring Charge yang Sangat singkat Nah coba nih ya Pas lagi di sini Pas lagi di sini Nah ini dia Pas di titik ini Ini beer Oke Ini beer Terus ketemu Di sini Itu bull body Ya bull body Terus dia memenuhi Terus dia memenuhi Syarat tadi 50% dari Bar berikutnya 50% dari Bull body Bar Tapi ada Tail on the top Ya It's not prefer Tail on the top Prefernya bottom Di sini ada tail Terus memenuhi Kriteria lagi Dia Not overlapping Tidak overlapping Kita di sini Tidak bisa langsung Lihat Oh Ini bakal naik ke atas Ini reversal bar Tidak bisa Konteks dulu Tau dong Kita dimana Kita lagi di channel Channel itu Transform kemana Transform into Trading range Nah ini Wage Satu Dua Tiga Dan dia Tidak akan langsung Balik ke Start of Wage ini Tidak Tidak Semudah itu Makanya Perlu melihat Yang di belakangnya itu Seperti apa Gitu loh Coba nih Gue kecilin Ya Kayak ini Mana tadi Ini dia Nah Perlu melihat Yang di belakangnya ini Seperti itu Jadi Tidak bisa Kita bilang Ini malah Probabilitas Lebih tinggi Dia ke bawah Reverse Cell Cell ini Cell di sini Seperti itu Jadi Tidak Karena dia Strong Bull bar Kita langsung Bisa bilang Oh ini mau Reversal Oke Itu dia Videonya Tentang Setup dan Signal bar Yang kosong Tiga Mudah-mudahan Membantu ya Pahami tentang Market cycle Pahami tentang Market pressure Pahami tentang Setup dan Signal bar Entry bar Nanti Kalau kalian Pelajarin terus Mengamati price action Lebih detail Pasti bisa lah Pasti bisa Tapi itu Memerlukan Waktu Dan Keseriusan Oke Ini dia Videoku Semoga Bermanfaat Jangan lupa Ditonton Kalau memang Pengen Paham Ditonton Semua Videoku Yang Tentang Forex Karena Disitu Aku Sudah Bagikan Cuman Tidak Teraturnya Aku Mau coba Lebih Teratur Lagi Tapi Seperti itu Aku tidak Bikin Cepat-cepat Karena Trading Juga Trading For Living Terima kasih Sudah Menonton Semoga Bermanfaat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih